Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Cirbon Channel Petani Milenial Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai Serangan penyakit busuk hitam pada tanaman kebangkol atau brokoli Dan untuk keluarga kubis-kubisan Bagaimana ciri serangan atau gejala awal penyakit busuk hitam pada tanaman bunga kol Dan obat yang tepat untuk mengendalikannya Untuk yang sudah subscribe di Cirbon Channel Petani Milenial Saya ucapkan terima kasih Dan yang baru menonton di video Cirbon Channel Petani Milenial Silahkan subscribe Yuk dilanjut Tanaman kebangkol dengan nama latin Brasica oleraceae farbotritis L Atau bunga kol dikenal juga sebagai kubis bunga Adalah sayuran yang termasuk dalam famili Brasica oleraceae Jenis kol dengan bunga berwarna putih Ada juga yang berwarna agak putih ke kuning-kuningan Terdapat dua subvariatas Brasica oleraceae Variatas botritis yaitu Koliflora DC Atau bunga kol atau kembang kol Yang bunganya berwarna putih Dan simosa lam Dengan bunga berwarna hijau Yang dikenal juga dengan brokoli Tanaman bunga kol adalah jenis komoditas sayuran Yang mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan Karena kaya akan vitamin C Asam ascorbat Folat Vitamin K Piloquinonon Dan vitamin B6 Vitamin B1 Tiamin B2 Riboflavin B3 Niacin Dan sejumlah kecil vitamin E Alfa tokoferol Tanaman kubis bunga Atau bunga kol Atau kembang kol Umumnya dibulidayakan Di daerah dataran tinggi Namun Beberapa kultifar Dapat tumbuh dengan baik Dan membentuk bunga Di daerah dataran rendah Sampai menengah Meskipun tanaman bunga kol Atau kembang kol Banyak dibulidayakan Baik itu dataran tinggi Maupun dataran rendah Namun Dalam pembudidayaannya Masih banyak Yang mengalami kendala Dan mempengaruhi Produksi bunga kol Salah satunya adalah Serangan hama Maupun penyakit Hama yang menjadi kendala Dan sering dihadapi oleh Petani sayuran Adalah hama ulat Dan penyakit yang biasa Menyerang sayuran Adalah jamur Atau bakteri Jamur dan bakteri Masih menjadi masalah utama Bagi petani sayuran Yang bertanam sayuran Di musim hujan Jamur dan bakteri juga Sering menyerang tanaman kubis Atau kembang kol Biasa disebut dengan Penyakit busuk hitam Pada sayuran kubis bunga Penyakit ini telah tersebar Di seluruh dunia Penyakit busuk hitam bunga kol Adalah penyakit yang sering terjadi Pada saat musim hujan Dan menyerang semua fase Pertumbuhan tanaman bunga kol Mulai dari persemayan Hingga menjelang panen Ciri-ciri awal penyakit busuk hitam Atau busuk coklat Atau busuk bakteri Yang menyerang seluruh bagian Tanaman bunga kol Dimulai bagian daun Kemudian bunga Hingga ke batang tanaman Penyakit busuk hitam Pada kembang kol Termasuk penyakit Yang sangat-sangat perlu Diwaspadai Karena mudah menyebar Dan menyebabkan Kerusakan fatal Bisa menyebabkan gagal panen Bagi petani kembang kol Petani kembang kol Perlu mengetahui Bahwa penyakit busuk hitam Pada bunga kol Disebabkan oleh Bakteri Santomonas Kampestris Yaitu Spesies bakteri Yang menyebabkan Berbagai penyakit Pada tanaman Bakteri Santomonas Kampestris banyak Menyerang tanaman sayuran Dari keluarga Cruciferae Atau Brasicae Seperti Tanaman kol Tanaman sawi Brokoli Dan lain-lain Penyakit busuk hitam Pada bunga kol Atau kembang kol Bersifat Menular Bisa melalui Tanah Ataupun udara Dan Dapat menyerang Semua fase Pertumbuhan Tanaman Kubis bunga Atau bunga kol Dimulai dari Pesemayan Hingga Menjelang panen Infeksi penyakit Melalui bekas Gigitan serangga Atau luka Juga bisa Bagian tanaman Yang dapat Terserang oleh Bakteri Santomonas Adalah Daun Batang Dan masa bunga Serangan pada Masa bunga Menyebabkan Masa bunga Menjadi bercak Coklat Kehitaman Dan Membusuk Sehingga Tidak dapat Dipanen Gejala Gejala awal Lainnya Penyakit Busuk Hitam Pada Bunga kol Yaitu Berupa Bercak Mirip Huruf V Berwarna Kuning Di bagian Tepi Ujung Daun Yang Meluas Menuju Tulang Daun Bagian Tengah Kemudian Pada Masa bunga Terdapat Busuk Berwarna Hitam Bercak Hitam Tersebut Kemudian Menyebar Keseluruh Daun Dan Bagian Tanaman Lainnya Bakteri Ini Juga Dapat Menyebabkan Pembuluh Menghitam Sehingga Pengangkutan Nutrisi Dari akar Terhambat Dan Masa bunga Menghitam Serta Berbau Busuk Menurut Petani Sayuran Bunga Kol Yang Senior Gejala Pada Masa bunga Yaitu Mula-mula Masa bunga Akan Berwarna Kuning Muda Hingga Kuning Tua Berkembang Menjadi Warna Orangnya Kemudian Berwarna Coklat Atau Hitam Diikuti Pembusukan Karena Serangan Dari Penyakit Busuk Hitam Yang Disebabkan Oleh Bakteri Ini Sangat Menyusahkan Petani Dan Sangat Parah Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Busuk Hitam Pada Bunga Kol Hendaknya Dilakukan Sedini Mungkin Yaitu Sejak Pemilihan Benih Karena Pengendalian Setelah Tanaman Terinfeksi Tidak Akan Membuahkan Hasil Yang Maksimal Lalu Bagaimana Cara Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Busuk Hitam Pada Tanaman Bunga Kol Atau Kembang Kol Inilah Cara Pencegahan Untuk Penyakit Busuk Hitam Pada Bunga Kol Yang Pertama Menggunakan Benih Unggul Yang Tahan Penyakit Yang Kedua Pengolahan Tanah Yang Baik Dan Benar Yang Ketiga Pergiliran Tanaman Yang Bukan Jenis Kubis-kubisan Atau Bukan Tanaman Inang Dan Yang Kempat Penggunaan Musa Plastik Terutama Ketika Budidaya Tanaman Di Musim Hujan Yang Kelima Pemupukan Yang Berimbang Dan Cara Pengendalian Penyakit Busuk Hitam Pada Tanaman Kembang Kol Atau Bunga Kol Bisa Dilakukan Dengan Cara Kimiawi Yaitu Penyemprotan Dengan Menggunakan Fungisida Atau Bakterisida Yang Berbahan Aktif Tembaga Steptomisin Sulfat Asam Oksolinik Dan Lain Sebagainya Inilah Jenis Dan Produk Fungisida Atau Bakterisida Yang Mampu Mengendalikan Penyakit Busuk Hitam Pada Kembang Kol Atau Brokoli Yaitu Dengan Merak Dagang Nordox Kuproksat Dengan Bahan Aktif Tembaga Plantomisin Dengan Bahan Aktif Streptomisin Sulfat Starner Dengan Bahan Aktif Asam Oksolinik Itulah Penjelasan Mengenai Serangan Penyakit Busuk Hitam Pada Tanaman Kembang Kol Serta Cara Pencegahan Dan Pengendalian Berikut Jenis Atau Merk Dagang Bakterisida Atau Fungsida Yang Tepat Untuk Mengendalikan Serangan Penyakit Busuk Hitam Pada Tanaman Kembang Kol Atau Brokoli Terima Kasih Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Terima